Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua? Di tahun baru ini, ya bulan Januari tentunya Dan ini saya record tanggal 3 guys Karena kenapa? Kemarin kan libur panjang gitu kan Dari hari Sabtu, Minggu Nah disitu kita akan gimana gitu ya Untuk buat video gitu Jadi family time Dikatakan seperti itulah So, gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala marah bahaya Malah petaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin, amin, ya rabbal alamin Alright guys, disini ada sebuah rikesan Daripada ke account sekalian di Instagram Yaitu kaki kena tarik jin setiap kali terlelap Oke, rungkai misteri jin guys Dan ini daripada pusat rawatan Al-Idrus Yang ada di Malaysia So, keren sih Keren-keren Pusat rawatan Al-Idrus ini sudah Mencapai 367 ribu subscriber Mungkin ini banyak sekali peminat-peminatnya Dan Saya juga baru tahu ini Kalau teman-teman gak kirim Saya juga gak tahu gitu kan So, jom kita tengok guys Gimana reaksi ketika Ada ruatan Ataupun rawatan daripada Rawatan Al-Idrus ini So, kita tengok videonya Let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh So, kita jumpa lagi sesi like yang baru Kali ini Nanti datang ni Seorang projek yang ada masalah kaki dia So, kaki projek kita ni Ada masalah sikit Jadi, masalahnya dia Sebelum saya nak cerita masalah dia ni Yang baru masuk dulu Share with like Yang belum subscribe Tekan button subscribe Pastikan on loceng Tekan button subscribe-nya guys Jangan lupa Sebab itulah antara perkara yang boleh Membantu kami semua Betul Untuk menjaya lagi Sharing ilmu kami kepada semua Seluruh rakyat media Dapat info ni So, info gangguan jin ni Yang tak semesti yang orang tu Tak kena gangguan jin Tak payah belajar Kamu kena ada semua Walaupun basic Sebab Perkara ni dapat membantu kita nanti Bila mana dah kena gangguan Ataupun dapat membantu Keluarga itu yang lain InsyaAllah Pakcik ni dah ada dengan kita dah Sebelum ustaz nak panggil dia Bercakap So Kena silakan Kita layan intro dahulu All right Jom Okay Woy cantik Okay baik guys InsyaAllah Okay semua dah sedia InsyaAllah Kalau Semua dah sedia Tolong komen sedia InsyaAllah Sebab dalam arti sirat tahun Ustaz anggap kamu juga Adalah penolong bagi Ustaz Dan mendukkan Ustaz Dan mendukkan kamu sakit Yang lebih baik Betul Jom Jom Hati lah Ada masalah hati Ada masalah hati Ada masalah hati Hati hospital tu lah Balik hospital tu Cepat dah lah Balik hospital dah Dah tutup situ ni Merah Belakir dia Belakir Lepas tu Pas tu tanah Tak pakai selepas Tak pakai selepas Nak So kuat kaki ni Oh nak belajar Duduk bulan Duduk Tak kena Tak kena Anak ni Pas tu Tidak Tidak Pedih Pedih tu Sekarang ada Serbang Sikit 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 Hari ni Mula takde Bukuk Dia jadi Bukuk Lepas tu Macam dia Kita tarik tu Masa tidur je Masa tidur Masa dia Sepitar Sepitar Tak balik Tak balik Balik rumah Okay Ni agak misteri Juga lah Patik Ada poncik kita ni Betul Sebab Dia pun kata Tak ada Mimpi ular pun Tak ada Cuma pernah Pernah jumpa ular lah Ular kering Dia belekar gitu kan Belekar malek Maku Kering Tak jumpa dah Kaucik ni Pernah jumpa Ular Mati Beragat Kalau ular mati Macam tu Selalunya Ular ada Ada benda lah Betul Biasanya ada benda Yang ditanam Kalau Setahun saya Usah lah Usah gitu Pakcik ni jumpa ular Bulat gitu Eh Fikir rasa Pada tak Tak gitu lah Duduk Bagi apa Tindih Muka terjala tu Muka terjala tu Muka terjala Buat lagi Pakcik ginan Pakcik Okay Masuk kerja Masa tu sehat lagi Masa tu sehat lagi Tak ada Gapur tu Tak ada Dari segi Scan kita Tak ada Gapur insyaAllah Cuma Taki dia Adakah berkaitan dengan Ngonji Ataupun tidak Kita akan dua Mula kita akan tengok Menggunakan mata Seru ni Yang boleh tengok ni Yang kedua Kita akan menggunakan Keedah Bacaan rukiah InsyaAllah Dari segi mata Kaki dia ke mana Ada barat Kaki dia Lepas pada balik tu Ada sepak ke apa-apa Sepak untur Ada macam pijik benda Langgar ular Nak balik Sepak peruk Benda lain Macam isyarat pada Pakcik ni Pakcik ni Dia Macam dia Lubeh Dia pijik lubeh Lubeh Dia buat bahasa mana Lubeh Macam tak Macam isyarat Terbunuh anak jin Terbunuh anak jin Kifaroh untuk dia ni Macam kena kifaroh ni Macam terbunuh anak jin Terpijik Benda tu Pakcik ni Pakcik ni kata Dia pijik rubeh Pakcik ni Rubeh ni So situ ada Bahan bukti yang pertama Kita Bahan bukti yang pertama Kita Kamu kalau nak dengar lagi InsyaAllah Boleh share video ni Dah lewat malam ni Tak tahulah Cuma tak ada kerasukan lah Cuma kita nak rungkai sedikit Misteri-misteri yang pelik ni Sebab benda ni tak makin rupiah Rupiah tak jalan ni Dia kena Buat kifaroh Contohnya dengan Kita Buat kenduri Khusuh Untuk kita Niat kifaroh Buat kenduri Ada orang makan Gola Kita buat Kena buat lah Kita buat Semelah ayam Lepas kambing Kita buat lah Niat lah Niat untuk kifaroh Gitu lah Untuk kifaroh Namun Dia ni kira-kira Pernah buku bak dah kan Jumpa-jumpa ustaz Sama Diga boleh Ini adalah Macam mana ustaz boleh tahu Pengalaman Pengalaman mendewas Okey ustaz Tapi Kalau Di tempat Kita nak Kita nak Jadi tak jadi Jadi tak Jadi tak Jadi 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 Tak Sengih lah Kita nak Kita nak Lubang Ada tempat Tinggal makhluk halus Kalau kamu dah terpijak Terbunuh Kifarohnya tetap sama juga Kalau kamu bunuh Hanya anaknya Kena boleh kifaroh Ustaz pernah jumpa Orang tu terbunuh Anak Aji Terus dia Tak ada siuman Ni Alhamdulillah Abah tu Jadi gila tu Dia berpindah Sukma dia tu Jadi benda tu masuk Dalam balik dia Jadi pun Binatek dia Ini benda real It's real eh Siapa pernah kenal Sebab tu Rasulullah SAW Menitikberatkan kita Untuk beradab Bila mana kita masuk uter Betul Nampak lubeh Ataupun Terlanggar binatek Ataupun Terbunuh binatek Kena buat Kifaroh Dengan beri maka Semua serukah InsyaAllah Boleh lah So pak cik ni Dia kena Bekut anak kaki dia Boleh tengok Boleh tengok dalam Lair ni Lampak kita ni Boleh tak sekejap lah Tengok pak cik ni Bekut ni Asal dia Bukit kini Dia bincang sembak Kena dia Dia sembak ke Bengkak Agak-agak Bengkak gitu Kifaroh Isreal guys Betul Tersepak Busuk Atau pusu Pun sama juga Tersepak Pusuk besar Tersepak Benda tu Kalau Pusu ataupun busuk Selalunya orang kecil Siapa boleh Sikit-sikit Sikit 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 Macam terkena Ludahan Dan bisa Jin Dan tengok Dari segi mata Macam kasyah Bisa dia Bisa dia Dia dah kena Bisa lah So kena kifaroh Bagi ustaz Untuk masalah Bocik ni Bocik buat kifaroh Hari ni ustaz Saya cuba halau dia Saya cuba rundingkan dia Anak dia mati ke Anak sakit Dia nak kifaroh Gapa gini InsyaAllah Kayak dia Sebagai ganti Kifaroh Saya cuba runding Nak kifaroh Wahai jin Yang ada dalam Alhamdulillah Setelah Buat sakit Pada Alhamdulillah Sahabat aku Apa yang kifaroh Yang munut Matah diri dia Supaya dia sembuh Juru ustaz ni Boleh dengar mungkin Kita cuba Kita kena jamu 40 orang Jamu makan 40 orang Ayah kau ambil Tak apa belakang 40 orang Boleh juga Cuma kalau boleh Kena tengok Ayah tu sembelih Kita tengok 40 ekor ayah tu Atau pun Juri tu berapa Ya Cek-cek-cek Okey ni antara Keadaan kifaroh Yang ustaz belajar lah Lepas tu Kira-kira Tolok Habis Kuih Lebih Kuih 400 So duit 400 Tenggu Dia pergi Siap-siap Letak Berbatas Letak Dekat Setikah Sejauh Semaya Allah Niak Kifaroh Lepas tu Minta ampun Allah Kalau terluka Makhluk Allah Yang lain Tak kira Gap-gap Minta ampun Allah Minta kifaroh Lepas tu duit tu Letak berbatas Tidur Ni sebelum tidur Semaya Ajaan Pagi tu Kena suruh duit tu Pada orang yang sebelah Ayah Boleh Lepas tu tengok Ayah tu Atau pukambing Boleh Itu keedah Kena buat keedah tu Kau jani Darah tu Turun Daripada Tekak Ayah tu Berkorban Berkorban Mata kaki tu Kat mana Mata kaki Kifaroh bagi makabat Pada orang makan Menu dia ayat Haa tu dia betul Punya hidup Ada menu Gapun Kenduri Tahlil arwah Niak InsyaAllah Kenduri Tahlil arwah Ni lain Jangan kamu sama Ini adalah kifaroh 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 Kamu ingat lagi tak Kalau kamu Pergi Umrah Kamu petik Pokok Daun Atau petik daun Kamu kifaroh Kami sekur Betul Betul Macam tak logik Betul tak Tapi itulah hakikat dia Kamu tak boleh niat Kenduri arwah Tak boleh Beza kan Beza Kalau kifaroh Dengan kenduri arwah Bezalah guys Kalau kita tengok juga Kalau kita Umrah tu Masa kita umrah Kita Apa Tersilap Untuk Cuci tangan Dengan sabun Kita bayar kifaroh Macam tu Boleh Nampak Ada nampak Nampak Ada nampak Siapa boleh Scan tu nampak 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 Ok Beres So selesai Pakcik kita ni Tapi ustaz akan baca Rokyah juga sikit InsyaAllah Buka tangan pakcik Ok Oh buka tangan Selawas Selawas Ok beres Kita tengok tangan pakcik ni Adakah bergetar Kau Ketulai rusuk Dia bergetar Kau kena Tengok Ada getar Kena Nampak 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 Kenda Kena Gaget sikit Abuk Kenda Rilek Bismillah Bismillah Rahman Assalamualaikum Waalaikumsalam Wahajin 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 yang telah Tertumpang Ataupun telah Mainanya Di pada dia Sesungguhnya Dia tidak tahu La'ilaha Illa Antasubahan Nampak 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 Kifara Tahdiri 40 Hekuh Haji InsyaAllah Akan Buat Nanti InsyaAllah 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 Dengan berkat Wirik ni Allah Keluarkan Semua Jin-jin Dalam badan Yang Bisa-bisa Yang Ada Darah Sarah Dalam Tulang Yang Berkat Bismillah Rahman Allah Inni Ahtat Bidarbillah Tuluhu MasyaAllah Kufluhu La'ilaha Illnallah Babuhu Muhammadur Rasulullah Sallallahu Sallam Sakfula Hawla Wala Kuvwata Illa Billahi Al-Ali Najib Ahata Bina Min Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahman Aliki Yawm D-Din Iyaka Na'bud Wa Iyaka Nasta'in Hidina Siratul Mustaqin Sirat Aladzina An'amta Alayhim Wairi Maudhubi Alayhim Waladhan Din Amin Surun 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 Sur Wa Ayah Kena cari Daun Siri Tujulah 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 Tidur Tujulah 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 Esok Tujulah Tujulah Surun Surun Sur Wa Ayah Allah La Ilaha Ilaha Walayhim Tujulah La Takhuduhu Sinat Wala Nuh Lahu Ma Fils Samawati Wama Fil Arman Dha Lazi Yashfaw Indah Illa Bi Iznih Ya'lamu Ma Bayna Ayidih Wama Khalf Wala Yuhaydun Bishay Min Almi Illa Bima Shaha Kursiyuh Samawati Wal Arda La Ya'uduhu Habzuhu Ma Wala Ya'uduhu Habzuhu Ma Wala Ya'uduhu Habzuhu Ma Wah Wal Ali An Zee Min Astadarat Kama Astadarat Al Malai Ka Bim Madin Rasul Wila Khandakin Wala Sur Min Kalli Kadari Magadur Hadari Mahdur Wa Min Jami Surur Tatarasna Billah Tatarasna Billah Tatarasna Billah Min Adwina Wa Adwilla Min Saka Arsh Laila Kaya Ard Laha Bim Ati Alfi 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 Allahumma In Hadun Aradani Bisui Min Al Wuhud Wail Misairi Makhlukat Min Basharin Al Shaitan Al Sultana Waswas Fardud Nadar Al Finti Kas Fakulubahum Fie Waswas Wa Aidiahum Fie Iflas Wa Abikuhum Min Ar-rijli Ilar Silafi Shali Ya Kata Walafi Jabal Yatla Bimiat Alfi 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 Inna Ma'ru Baik Ok 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 Pakcik Buat Selayak Eh Mari Daun siri Tujuh lah Boleh Keledet Nantar Kedah Bawang Besor lah Ok Biasa lah Biasa Biasa 10 sebelah Kalau tak ada tu beres Kalau tak ada tu beres Ok beres Alhamdulillah Untuk pojek ni beres dah So untuk mereka yang tengah tengok like ni Jangan lupa untuk like subscribe Tak tahu kamu tengok sahaja tak like ni ramai ni Yang komen tak komen Komen selawat je Allah Allah Boleh juga pahala daripada tengok sahaja Betul tak Betul 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 Allah Ketik 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 Ayah tu 40 hari makin Bukan Ayah Sudah Ayah Ayah untuk 40 hari makin Agak-agak lah Boleh Bukan 40 hari Haa Ayah Okay Ayah kau Okay kifarah is real Siapa pernah kena Ustaz pernah marawat Siapa kamu jadi perawat Jumpa masalah kifarah ni Sampai kelusa Rukyah tak jadi-jadi Ianya adalah ikatan Ataupun dosa Sebab perawat ni sebagai hakim eh Kita ni sebagai hakim Yang mana kita tak boleh nak salahkan jin Tak boleh nak salahkan manusia Betul betul Kalau ustaz tak salahkan jin pun Tanya baik-baik Sebab manusia tu sendiri buat Pijak lubeh dia Haa So nak salahkan siapa Tak nak salahkan jin tu Haa Hasil akhir bulan perawat tu pula Balik awal Haa Itu dia insyaAllah So itulah untuk Pocik kita malam ni Semoga-moga Pocik kita diberikan semua Amin Amin Lupa tutup selawat Comment selawat Allah SWT Tak like hari lagi tu Tengok sahaja tak like Tekan like Tak subscribe lagi Tahu Tekan subscribe Senang je benda Tak minta duit pun Minta tu je insyaAllah Sebab Lagi meriah lah kita Lagi ramai yang like Subscribe Di Youtube Dan Facebook Saya Syafiq menjahit Selawat Selawat sampai majlis Selawat sampai Jumlah Nabi Lepas ni Ada benda kerasukan Ustaz dapat rasa Rara kerasukan Tengok lepas ni Ada lagi Jaya-jaya Ustaz lah Lepas lagi Lepas selawat Selawat sampai Jumpa Bye Alright lagi Dah selesai videonya So itulah tadi Pakcik ya Rawatan daripada Pakcik ni Memang Kaki dia bermasalah Macam tu Kena scan Dekat hospital pun Tak ada apa-apa Tapi ketika sampai rumah Dia terlihat Macam ditarik-tarik jin Memang ada Banyak faktor Macam tu guys Kalau kita Memang nak belajar Pasal tu Ada yang kiriman Ada juga Sebab salah kita Sebab apa yang Disampaikan oleh Ustaz tadi Bahasanya Kita tu terkadang Tak tahu tempat Jin tu kat mana Lepas tu kita Berbuat salah Dengan jin tu tadi Atau jin tu terluka Dengan kita Macam tu Nah jin tu Nak lah Macam mana caranya Supaya dia tu Merasa bersalah Dan juga istilahnya Membuat sebuah Kafarat Kafarat itu Macam kita tu Nak tebus Kesalahan kita lah Macam tu Kalau dengan manusia Yang lain Kita boleh Maaf Macam tu Tapi kalau Dengan berbangsa Yang lain ni Bangsa jin Dan lain sebagainya Itu berbeza lah Ada beberapa Memang yang Harus kita kena pelajari Pasal Daripada Kalau kita berhubungan Dengan jin Istilahnya Tersilap Daripada jin tu Tapi jangan sampai Kita tu Berhubungan Dengan jin guys Maksudnya Apa ya Ada perjanjian Perjanjian tertentu Itu merupakan nanti Jatuhnya kepada Syirik Macam tu guys Oke terima kasih Dari tengok video ini Semoga bermanfaat Dan semoga kita Mempelajari lah Basic-basic Tentang istilahnya Makhluk halus Dan bagaimana Cara merukyah diri sendiri Dan bagaimana juga Cara merasakan Kalau diri kita itu Ada makhluk yang Masuk kepada diri kita Ataupun bersemayam Di badan kita Dan ya Kalau kita belajar Masalah itu Itu panjang banget guys So kita memang Kena belajar Dan basic sajalah Kalau kita sekarang nih Kena amalkan Mungkin ayat kursi Lepas tu Al-Fatihah Lepas tu Al-Ikhlas Tiga kul tu lah Kita amalkan Dalam sehari-hari InsyaAllah Jin itu akan Jauh daripada kita Jin yang berniat Jelek itu Pasti akan jauh Tapi kalau Ada juga istilahnya Jin itu suka dengan kita guys Saking apa nama tu Kita cinta Kepada macam salawat Kan Ada tu jin yang suka Jin Muslim lah Terus macam kita Mengamalkan ayat kursi Al-Ikhlas Dan lain sebagainya Kita niatkan kepada Allah SWT Ikhlaskan Allah SWT Minta perlindungan Kepada Allah SWT Tapi ada beberapa case Yang pernah saya tahu Itu diikuti jin Jin itu senang dengan dia Sebab aura dia itu Sangat-sangat bagus sekali Itulah macam Jaman-jaman dahulu Banyak orang yang macam Kiai Ustaz-ustaz Punya macam khadam Macam tu Memang tidak ada perjanjian Tapi mereka ni disukai Oleh jin-jin yang baik Macam tu Terima kasih dah tengok video ini guys Jangan lupa untuk Like, share, komen, dan subscribe Dengan saya Dan juga channel Pusat Rawatan Al-Idrus Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata Mohon maaf Semua yang benar dari Allah SWT Dan setiap kesalahan Itu berasal murni dari saya Karena kebodohan saya sendiri Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!